Saya di Partai Gerindra sudah final ya, Gerindra merekom saya, terus kita koalisi dengan Partai Demokrat, Partai Demokrat mengusulkan Pak Danang, Kepala Desa Sidorejo itu, Kecamatan Kauman, itu menurut saya sudah final di Partai Gerindra-nya, tapi kalau untuk Pak, kelihatannya juga sudah final. Pak Rudin Danang, badan, bisa juga itu, bisa juga itu, Danang itu kan ya, Danang catur gitu ya, bisa ini, batur juga bisa ya, tapi masuk mencuman baturi. Menuju Tulung Agung I, selamat malam Pak Ahmad Bah Rudin. Selamat malam Mas. Selamat datang di Radio Perkasa, sehat selalu Pak Bah Rudin. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, saat ini kesibukan masih apa ini Pak Bah Rudin? Kesibukan ya di PRD dan kita sosialisasi untuk pilkada, menjelang pilkada ini. Baik, langsung saja ini. Hari ini ada kabar mengejutkan Pak Bah Rudin yang keluar dari Partai Anda, Partai Gerindra yang di sana tadi kita dapat bocoran rekomendasi terhadap Anda dan juga satu nama yang menurut kita juga agak mengejutkan ini bersama Pak Danang. Itu benar Pak Cik? Insya Allah benar Mas, itu sebetulnya juga tidak mengejutkan sih. Itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo di Partainya untuk menghadapi pilkada di daerah masing-masing yang diutamakan adalah kadernya. Apalagi saya di Kabupaten Tulung Agung, Ketua DPC Partai Gerindra dan sudah berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD menjadi delapan kursi. Itu adalah suatu apresiasi dari partai kepada saya dan saya ditugasi oleh partai Pak Prabowo untuk maju pilkada dan punya semangat untuk membangun Kabupaten Tulung Agung yang lebih baik, lebih maju dan menyambut, mengamankan program-program Pak Prabowo yang akan datang. Baik, ini sudah final atau masih ada kemungkinan-kemungkinan lain Pak Bah Rudin? Kalau menurut saya di Partai Gerindra sudah final ya, Gerindra merekom saya. Terus kita koalisi dengan Partai Demokrat, Partai Demokrat mengusulkan Pak Danang, Kepala Desa Sidorejo itu, Kecamatan Kauman. Itu menurut saya sudah final di Partai Gerindra-nya. Tapi kalau untuk Pak, kelihatannya juga sudah final. Tapi untuk partai-partai koalisi, teman-teman partai yang lain selain Demokrat dan Partai Gerindra, saya juga membuka untuk komunikasi, mari kita bergabung koalisi Gerindra dan Demokrat ini untuk bersama-sama memimpin Kabupaten Tulung Agung. Oke, berbicara soal persiapan secara personal saja Pak Bah Rudin, Anda sudah sejauh mana ini menyiapkan untuk Bilkada nanti? Kalau persiapan saya sudah persiapkan sejak saya dilantik sebagai Ketua DPC itu Mas. Kita bangun infrastruktur kepengurusan partai, sampai ke ranting-ranting. Bahwa di ranting itu kita juga harus mencari, melengkapi kepengurusan dengan jumlah sesuai dengan RT dan RW-nya di ranting masing-masing. Jadi persiapan di situ itu dari partai. Dari segi di luar partai saya masuk ke organisasi sosial, organisasi olahraga, organisasi yang lain saya juga masuk. Di situlah saya, karena hobi saya adalah berorganisasi dari dulu, di situlah saya punya tempat untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Baik. Kemudian Anda ini juga kan beberapa kali ya, sudah sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD, Pak Bah Rudin ya? Iya. Wakil Ketua DPRD saya satu kali menjelang kedua ini, nanti seandainya saya masih DPRD karena saya tidak DPRD, saya memutuskan untuk Maju Pilkada ya, saya DPRD ya. Dua periode yang satu periode Wakil Ketua DPRD. Anda tidak merasa ini sebuah hal yang, apa ya, bahasa jauhnya Eman, Pak Bah Rudin. Sudah kemudian di pemilu 2024 terpilih, kemudian Anda juga sekarang berjuang di Pilkada. Gini Mas, kalau Eman itu dari segi apa ya? Kalau Eman dari segi posisi, posisi kita untuk berjuang itu di mana saja. Jadi tidak hanya di DPRD, berjuang bisa di tempat di mana saja. Seandainya dulu saya tidak jadi DPRD juga, saya berjuang di organisasi. Sedangkan kalau memikirkan finansial ya, kita kan tidak harus finansial. Saya basic saya adalah pengusaha. Dagang, teman-teman dari konveksi lah saya, untuk mencari rejeki dari konveksi. Banyak teman-teman konveksi juga mendukung masuk ke DPRD pada saat itu. Tapi kalau kita ngomong sayang ya, sayang di bidang yang mana? Artinya Anda sudah begitu siap sekali ya, untuk oke saya rela melepas jabatan yang sudah di depan mata ini, untuk kemudian saya berjuang di cara yang lain begitu. Ya kita sudah punya keyakinan untuk, walaupun saya nanti tidak di DPRD, tapi insya Allah nanti dalam pilkada kan saya menang harapan saya. Oke. Cita-cita harus optimis saya menang gitu. Saya optimis harus terpilih menjadi kepala daerah Kabupaten Tulung Agung tahun 2024 ini. Harus optimis gitu. Baik. Tadi Anda bilang Demokrat sudah kemungkinan ya, fix ya, merapat ke Gerindra ya. Ini ada target, mau berapa partai lagi Bapak Arudin yang mau Anda guide gitu? Oh, kita kalau berkoalisi dengan partai, partai lain kita tidak membatasi ya. Semasa partai lain bisa komunikasi dan bisa satu frekuensi tujuannya adalah untuk membangun Tulung Agung bersama-sama, kita terbuka dengan partai manapun. Betul, tapi tidak membatasi partai ini, partai ini. Semua partai saya siap untuk berkoalisi gitu. Semua partai siapapun ya, meskipun sebagian informasinya juga sudah ada yang mengusung, tapi tidak tertutup kemungkinan ya, karena juga belum tahapan pendaftaran juga Pak Barudin ya. Iya, iya. Baik. Kemudian begini, beberapa waktu lalu kan sempat muncul juga Pak Barudin, ini foto Anda, banner Anda dipasangkan dengan mantan wakil Bupati Tulung Agung Pak Gatut Sunu, dan juga ini kan sudah mungkin masyarakat juga banyak yang tahu gitu. Nah ini bagaimana menurut Anda ketika ternyata dari Gerindra mengusung Pak Danang tadi? Begini, saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat atau relawan yang sudah mendukung atau sudah mengganding-gandingkan saya dengan calon lain ya. Tidak hanya ke Pak Gatut Sunu, tapi calon lain juga ada. Ada beberapa calon yang diganding-gandingkan dengan saya. Ya mungkin karena masyarakat itu sayang dengan saya, yang masyarakat yang ini ingin menggandingkan yang ini, masyarakat yang ini ingin menggandingkan yang ini gitu. Terima kasih saya sampaikan, tapi hal itu kan masih belum mempunyai dukungan dari partai. Sedangkan kita untuk mendaftarkan menjadi calon, calon itu kan harus, ke KPU kan harus, yang mencalon adalah partai. Dan ada batas minimal perolehan kursinya gitu. Jadi selama ini ya enggak apa-apa untuk digandingkan dengan siapa saya. Terima kasih masyarakat sudah mempunyai pandangan kepada saya, perhatian kepada saya. Saya sampaikan terima kasih. Tapi yang sekarang, karena saya sudah diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk maju ke Pilkardai Kabupaten Tulung Agung, saya mohon untuk satu tujuan. Satu suara gitu juga ya. Satu suara untuk mendukung saya lewat partai Gerindra itu. Oke, ya itu aspirasi lah ya dari masyarakat ya, boleh-boleh saja begitu. Nggak apa-apa. Tapi endingnya nanti kan tetap pada saat pendaftaran itu, Pak Barudin ya. Yang diumumkan oleh KPU. Yang diumumkan ya. Daftar dan juga harus diumumkan oleh. Ya, ditetapkan. Ditetapkan oleh KPU. Pak Barudin, ini kan waktu empat bulan. Ya, empat bulan menuju 27 November. Nah, menurut Anda ini waktu yang cukup singkat tidak untuk persiapan, pulang lagi nanti komunikasi dengan pendamping nih Pak Danang, kemudian partai koalisi. Ini menurut Anda terlalu singkat tidak waktunya? Kalau menurut saya yang terpenting adalah saya komunikasi dengan relawan atau masyarakat. Kalau partai itu kan hanya untuk persaratan pendaftarankan ke KPU ya. Dan yang penting saya sendiri sudah punya tim sampai ke tingkat RT. Itu ya yang saya tekankan. Dan saya tadi kan sudah ngomong bahwa kalau persiapan saya itu sudah sejak saya dilantik. Sejak menjadi ketua DPC. Itu saya persiapkan. Nanti cuman untuk saya memastikan maju itu kan karena rekom. Karena sudah pegang rekom inilah saya positifkan, saya pastikan saya maju. Di dalam pilkada nanti. Anda ini putra daerah yang dari sisi usia juga masih tergolong muda ya. Nah ini apa Pak Barudin yang Anda lihat dari Tulung Agung saat ini dan nanti di lima tahun ke depan ini harus ada perubahan yang signifikan dibandingkan saat ini? Begini, untuk memimpin suatu daerah, arah pembangunan, arah pembangunan apapun. Itu kan karena sekarang itu cepatnya informasi, cepatnya informasi itu harus kita imbangi dengan kecepatan kita memutuskan. Jadi kalau kita tidak cepat untuk memutuskan dan mengikuti perkembangan, akan ketinggalan daerah kita. Nah jadi karena mumpung saya masih muda inilah, saya akan maju untuk memimpin Tulung Agung. Kalau seandainya saya umur saya itu sudah 60, saya sudah tidak pikiran untuk ke situ. Maka dari itu saya umur segini saya tekankan untuk maju dan saya juga memberikan semangat kepada anak muda. Mari kita bersama-sama memajukan Tulung Agung lewat apapun karyanya anak muda kita nanti akan kita fasilitasi di bidang apapun. Yang penting Tulung Agung ini bisa maju mengikuti perkembangan zaman. Apalagi program nasional adalah Indonesia Emas, Tulung Agung juga mendukung itu, Tulung Agung Emas. Dan kita juga sedik sebentar lagi kita di Tulung Agung ada pintu tol. Di dalam pintu tol ini kita ada di pertigaan dari beberapa kota ya. Terenggalek, Tulung Agung, dan Blitar. Dengan ada itulah kita sambut untuk kemajuan Tulung Agung dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Itu harus kita tekankan di pembangunan semuanya agar supaya masyarakat Tulung Agung ini kembali bisa mengikuti perkembangan. Dan di sebelah selatan kita sudah ada GLS. GLS sudah sambung ya. Sudah sambung ya kurang sedikit yang arah ke Blitar ya. Nah mudah-mudahan nanti tahun depan bisa nyambung. Disitulah kita sambut GLS, pintu tol lah inilah kita manfaatkan untuk perkembangan di Tulung Agung. Pak Haji di Februari 2024 kemarin ini kan partai Anda ya ini kan juga menjadi pengusung capres-cawapres dan kemudian menang di pemilu. Nah apakah di pilkada nanti Anda akan merasakan dampak dari kemenangan pemilu kemarin? Ya saya melihat melewat saya keliling di desa-desa seluruh Tulung Agung nampaknya masih semangat untuk mendukung kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menjadi presiden ini masyarakatnya masih mendukung dan saya ditugaskan untuk menyukseskan program-program Pak Prabowo. Mudah-mudahan dengan atusias masyarakat itulah nanti saya mendapatkan dukungan sesuai dengan yang diperoleh Prabowo Gibran kemarin. 68 persen. 68 persen. Di Tulung Agung juga? Di Tulung Agung 68 persen? Di Tulung Agung 68 koma. Itulah nanti saya untuk menyemangati saya dan saya sosialisasikan kepada masyarakat itu. Baik. Kopinya diseruput dulu Pak Haji? Siap, siap. Oke, santai saja Pak Haji. Kopinya enak sekali. Oke. Kopi hitam. Terima kasih. Pak Haji atau Pak Barudin, terpilihnya Pak Danang ini. Mungkin Anda juga tahu lah sekilas ataupun juga kenapa bisa Pak Danang yang terpilih? Begini, pertama saya untuk mengusulkan di partai saya itu sebetulnya saya maju ke wakil. Tapi karena saya ditekankan untuk maju ke calon bupati, itu perintah dari partai. Saya enggak boleh kamu jadi wakil. Hanya agi dua ya, harus agi satu. Harus agi satu, itu. Nanti masalah yang lain-lain, teman-teman partai atau pengurus partai nanti dibantu untuk di Tulung Agung. Awalnya itu. Terus saya, kalau saya maju ke agi satunya, wakil saya siapa ini? Saya juga miling-miling ada beberapa tokoh apa wakilnya yang ini. Kandidat ya. Apa ini, yang ini, yang ini. Yang terakhir, saya bukan itu sebetulnya. Tapi yang masuk ke kriteria itu ya Pak Danang. Pak Danang. Karena Pak Danang juga pernah menjabat ketua AKD di Kabupaten Tulung Agung, dua periode. Dan teman-teman kepala desa tentu juga mendukung kalau ada temannya kepala desa ini maju ke pilkada. Saya survei di beberapa kepala desa, ternyata banyak yang mendukung Pak Danang ini. Oke. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Pak Danang, terus saya komunikasi dengan teman-teman yang lain agar supaya dicap kekuatan Pak Danang ini di daerah bagaimana. Ternyata ya hampir mirip dengan cara kepemimpinan dengan saya. Satu visi ya. Pelan tapi pasti. Oke. Itu pelan tapi pasti bukan pelan ini tidak gerak gitu ya. Tapi untuk menentukan sesuatu itu harus satu keputusan harus diikuti. Oke. Jadi sebelum memutuskan, tidak gerusak-gerusul lah. Tidak gerusak-gerusul. Jadi sebelum memutuskan ini dipikir, dipikir, dipikir. Untung lebihnya kalau ada ini bagaimana, kalau ada ini bagaimana baru diputuskan. Itu yang ada kesamaan. Dan orangnya juga di masyarakat juga luwes. Humble gitu ya. Tidak ada masalah. Tidak ada sekat begitu ya. Masalah di hukum juga tidak pernah. Oke. Track recordnya baik. Track recordnya baik. Masalah dengan warganya juga tidak ada. Masalah dengan aparat hukum juga tidak ada. Itu yang membuat saya tertarik di situ. Nanti kalau kita kolaborasi dan memimpin Tulungagung, mudah-mudahan Tulungagung ini ya ada perubahan yang secara besar-besaran di Kabupaten Tulungagung ini. Karena kalau selama ini kan masih ada kurang inovasi ya untuk Tulungagung itu. Memang kurang inovasi lah. Inovasi ini diperlukan pemikiran yang berani. Yang fresh juga. Iya yang fresh yang berani agar supaya inovasi itu bisa dilaksanakan dan ada gitu. Dan latar belakang sebagai kepala desa berarti itu menguntungkan Anda berarti? Dalam hal mencari dukungan. Nah itu pertimbangan saya kan ya itu. Karena yang nanti yang bisa memenangkan pilkada yang banyak dukungan kan. Nah kepala desa tentu sudah terbiasa untuk bagaimana cara untuk menarik simpatian, merangkul masyarakat, menarik perhatian masyarakat. Kan sudah terbiasa. Pendaftaran ke KPU ini kan ya kurang lebih satu bulan lah ya, satu bulan ke depan. Ini masyarakat juga kalaupun ini sudah fix Pak Barudin ya, Barudin dengan Danang, kapan mau deklarasi? Kalau kita deklarasi kita menunggu kepastian dari Demokrat. Karena Demokrat ya dalam minggu-minggu ini ada turun rekomnya. Rekom. Terus kita juga menunggu teman-teman partai lain yang ingin bergabung. Nanti kita tunggu bulan depan lah, Agustus pertengahan itu kita perkirakan sudah ada partai lain yang mau bergabung. Baru kita deklarasi setelah itu kita membentuk tim pemenangan. Sudah ada jargon atau mungkin nama panggilan ini Pak Harudin Danang? Belum. Belum ada. Nanti kita sepakati pada waktu kita rapatkan di tim pemenangan itu. Oke. Pak Harudin Danang, badan? Ya bisa juga itu. Bisa Pak Harudin ya. Danang itu kan ya, danang catur gitu ya. Bisa ini, batur juga bisa ya. Batur, oke. Tapi maksudnya cuman baturi. Ya badan itu juga bisa. Kalau badan, ya ini teori ya. Maksudnya badan itu, pemimpin itu harus siap berpasang badan di depan. Ada masalah apapun harus di depan. Nah bisa juga badan itu. Oke. Pasang badan, ada resiko apapun siap di depan. Oke, baik. Bisa juga seperti itu. Dapat inspirasi juga ya di sini ya. Ya ini tadi, oh iya badan, pasang badan. Oke. Ada masalah apapun pasang badan. Itu jiwa pemimpin. Oke. Pemimpin adalah resiko. Ya. Resikonya bisa bagus, resiko apapun harus kita berani hadapi. Nah itu jiwa pemimpin. Oke. Bapak Rodin, kan kemarin pada saat penjaringan kan banyak nih tokoh-tokoh yang muncul. Ya. Petahana juga meskipun terpisah ya. Iya. Pak Marioto sendiri, Pak Gatut sendiri, kemudian banyak tokoh lain. ASN juga ada yang mau maju. Ini kan diprediksi juga ramai. Nah bagaimana Anda melihat, kalaupun iya nanti persaingan yang begitu ramai, saya rasa itu biasa hal yang wajar ya. Ya. Pada waktu pencalonan DPR, calonnya juga banyak. Banyak. Jadi kalau calonnya banyak berarti masyarakat Tulung Agung ini disuguhkan kader-kader calon pemimpin yang baik dan banyak pilihan. Itu. Jadi masyarakat Tulung Agung malah kebetulan ada banyak pilihan, pilihan yang terbaik. Kalau saya menghadapi pilkada, walaupun sedikit atau banyak calonnya, kita tetap riang gembira. Oke. Kita hadapi pilkada ini dengan riang gembira. Dengan senang hati. Jangan menganggap permusuhan. Oke. Kalau nanti kita menganggap ini permusuhan, keamanan, kepolisian nanti kerja keras. Kerja keras. Merepotkan juga. Iya. Makanya kita selalu merangkul kepada siapapun, walaupun itu tidak mendukung saya. Akan saya rangkul partai manapun, walaupun partai itu tidak mendukung saya. Tapi inilah, untuk pilkada yang ini, mari kita sambut dengan senang. Semuanya senang. Seakan-akan kita menghadapi hari raya itu. Iya, iya, iya. Saling menganggap. Seperti hari raya, saling bersalaman, memaafkan, pakai baju baru semua, kan gitu. Artinya tidak terlihat persaingan itu dipertonton-tonton ke masyarakat, begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Karena tujuan kita adalah untuk memimpin Tulung Agung. Memimpin Tulung Agung agar supaya pembangunan secara merata dan meningkat. Baik. Terakhir ini, Pak Barudin. Iya. Tulung Agung, kalaupun nanti Anda diberi amanah, lima tahun ke depan. Apa yang harus diperbaiki, Anda perbuat untuk Tulung Agung? Terima kasih kalau saya menjadi, terpilih menjadi Bupati Tulung Agung. Nanti yang akan saya kerjakan adalah, seperti kita akan melaksanakan event, kita siapkan panitianya dulu. Panitianya kita tata, kita tata. Panitianya adalah ya ASN, yang lain-lain, itu yang melaksanakan pemerintahannya, semuanya yang melaksanakan pemerintahan. Dari kepala desa, ASN, dan pejabat yang lain, kita tata dulu. Setelah kita tata, sesuai dengan visi-visi, sesuai dengan kemampuan dia masing-masing, baru kita jalan. Kalau kita belum menata panitianya ini, nanti event itu akan tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi ini bidangnya, tukang sound, ada yang tukang dekor, ada yang tukang dokumentasi, itu ada bidangnya masing-masing. Kita siapkan itu, baru kita berjalan. Tapi itu adalah jangka menengah. Kalau jangka pendeknya ya, kita harus bangun jalan yang rusak-rusak ini. Bangun jalan yang rusak, kita berikan pelatihan-pelatihan masyarakat yang ingin berbisnis, wira usaha, itu jangka pendeknya. Kita jalan asfal di Tulanggu kan banyak yang rusak ya, itu mengganggu juga di perekonomian. Kalau itu jalannya bagus, kita pilih yang prioritas ini nanti, tidak bisa langsung semuanya kita bangun, tidak bisa. Jadi harus ada prioritas, ini yang kita dulukan, yang bisa merubah perekonomian. Sambil itu, kita sambil menata SDM-nya di kepanitiaan di pemerintah. Kepanitiaan ya. Baik, terima kasih Bapak Rodin atas waktunya hari ini. Sukses terus ya. Alhamdulillah, amin. Untuk kada 2024, optimis ya? Optimis, optimis menang. Kita tunggu ya, untuk nanti deklarasi dari Pak Barudin yang tadi dalam rekomnya Gerindra, ini dipasangkan dengan Pak Danang Catur ya, Kepala Desa Sidorojo Kecamatan Kauman. Demikian, menuju Tulang Agung I edisi hari ini. Tunggu, menuju Tulang Agung I berikutnya. Dan Amir Fata pamit, selamat malam.